coba saya akan jelaskan cara makanya nanti teman-teman coba sendiri bagi teman-teman yang enggak masuk nanti saya kiri saya ini coba saya record nanti teman-teman lihat hasil recordnya kalau tidak jelas atau suara saya kurang terdengar teman-teman bisa boleh komentar di kolom chat suara terdengarkan terdengar Kak jadi untuk pertemuan kali ini sebenarnya kita akan belajar buat apa namanya API jadi kalau teman-teman kemarin udah buat halaman login dan halaman register yang kemarin kan baru tampilannya aja jadi misalkan gini saya ilustrasikannya gini ini tampilan website teman-teman kalau layarnya tidak terlihat atau suaranya kurang jelas mohon kompirmasi ya ini kan website misalkan website ya kemarin ada tampilan login dan register disini nanti ini ada database nanti kita database-nya pakai MongoDB disini supaya si website ini bisa terhubung dengan database-nya kita perlu buatkan namanya API disini API-nya kita buat menggunakan Node.js dengan bahasa pemograman javascript seperti ini alurnya seperti ini jadi nanti website teman-teman itu melakukan request ke API request seperti ini ya website teman-teman itu akan melakukan request terhadap API yang nantinya bakal kita buat nah nanti si website-nya ini akan menerima sebuah respon respon nanti yang mengolah untuk menimpan ke database-nya ini si API jadi misalkan si website-nya simpankan data user nanti si Node.js-nya akan memproses lalu disimpan ke dalam si Mongo lalu nanti ketika sudah berhasil nanti si Node.js-nya akan memberikan respon balikan berupa sudah berhasil saya simpan ke Mongo atau gagal ini ilustrasinya nah untuk membuat rest up ini kemarin saya sudah suruh teman-teman untuk install kan ada MongoDB sama Postman Postman download nih jadi teman-teman saya harap sudah install semua ya si Postman dan si MongoDB-nya gitu nah jadi teman-teman install si Postman-nya ini saya sudah kalau saya sudah install ya nanti dibuka kalau sudah di install nah biasanya dia minta teman-teman untuk registrasi menggunakan akun Gmail ini teman-teman registrasi aja menggunakan akun Gmail teman-teman masing-masing nah terus nanti akan seperti ini ya teman-teman kalau tampilannya itu akan seperti ini nah teman-teman nanti buat disini ada apa namanya ada fitur fitur collection nanti teman-teman disini di create aja ini ada tombol plus disini dibuat teman-teman buat dikasih nama aja misalkan terserah pemograman 3 gitu jadi si Postman ini nanti fungsinya itu untuk mencoba apakah API yang teman-teman buat tadi si API yang teman-teman buat tadi ini ini yang buat teman-teman tadi buat API nya itu sudah bisa digunakan atau belum makanya untuk uji cobanya kita gunakan Postman gitu setelah teman-teman install si Postman nya teman-teman install si MongoDB nya teman-teman install si MongoDB nya ini install disini pilih aja yang community server gak apa-apa nanti di di download aja terus langsung di install gitu nah sudah kalau sudah di install nanti teman-teman pilihnya yang complete nanti kalau sudah install dia kalau pilihnya teman-teman complete nanti si MongoDB Kompas ini auto terinstall ini adalah aplikasi untuk melihat isi database nya nah ini nanti nah teman-teman nanti kalau saya ini karena saya udah coba banyak database yang udah saya coba lihat makanya tampilannya ada banyak list disini cuman kalau belum sama sekali ini langsung di connect aja teman-teman connect nanti disini akan kelihatan database yang teman-teman udah pernah buat kalau belum pernah buat nanti disini akan kosong udah biarkan aja seperti ini nanti gitu nah kalau sudah nanti teman-teman saya kasih link github link github yang teman-teman harus clone harus clone project nya nah disini ada simple resapi.js.mongo nah ini ada udah ada project nya disini teman-teman sebenarnya disini ada udah ada dokumentasinya nih di bawah sini ini cara setup nya disini juga ada link nya gitu nah pertama-tama teman-teman klik disini di copy ini link nya boleh digini atau disini di copy copy ya link nya terus teman-teman siapkan folder project nya mau ditaruh di mana project nya misalkan kalau saya saya taruh di folder SAP misalkan saya taruhnya di folder SAP misalkan saya taruh sini ya nah teman-teman klik kanan open terminal atau open ini terminal segit nya serah teman-teman jadi pilih pakai open terminal atau terminal nya dibuka disini cmd nah ketik git clone lalu paste link yang tadi jadi tuliskan komen git clone lalu jalankan lalu pastikan link yang tadi di apa namanya di copy lalu enter tunggu sampai project nya selesai nah kalau sudah selesai teman-teman close dibuka foldernya nih dibuka foldernya lalu teman-teman ketik cmd lagi nah jalankan komen mpm install biarkan sampai prosesnya selesai nah kalau prosesnya sudah selesai nanti disini akan ke create folder namanya node module nanti kalau tadi kan belum ada sekarang sudah ada seperti itu lalu nanti teman-teman saya kirimkan file namanya .inv yang teman-teman harus copy lalu masukkan ke dalam folder yang tadi copy disini nah ini folder .inv nya lalu teman-teman buka projectnya menggunakan visual studio code cmd lalu jalankan code spasi titik kalau projectnya sudah kebuka dengan visual studio code teman-teman jalankan projectnya projectnya boleh dijalankan di terminal visual studio code nya sini atau di terminal terminal yang sini terminal yang ini saya contohkan mungkin yang di terminal yang di visual studio code dengan command mpm start ini udah jalan ya jadi si API kita udah jalan untuk teknis pembuatan semuanya ini mungkin tidak akan saya jelaskan hari ini mungkin saya akan buatkan video tutorial sendiri jadi biar teman-teman bisa buat dari awal sampai akhir terkait pembuatan API ini cuman teman-teman saya jelaskan sedikit mungkin di dalamnya foldernya mungkin disini ada folder config config ini isinya nanti adalah folder untuk koneksi ke database yang punya kita nanti konfigurasinya itu ada di folder ada di file .env yang tadi disini ini ada portnya terus ini adalah link si database-nya nanti ada di konfigurasinya ada di .env gitu lalu disini nanti ada model model modelnya disini nanti ada ada dua file-nya ada student dan user kita buka yang pertama yang user mungkin model ini isinya itu nanti adalah file yang ada di database-nya ini misalkan ada nama email password telepon dan jenis kelamin itu sama di student model juga sama kalau teman-teman ingin tambah misalkan mau nambah baru nanti di copy aja ditaruh bawahnya gitu terus kalau di dalam kontrolernya ini ada fungsinya nanti disini di atasnya ada tulisannya misalkan ini ada user register terus user login terus kalau di student mungkin ada tambah data student terus ambil data student terus hapus terus update dan oh sudah cukup gitu kalau ini yang udah jalan udah teman-teman jalankan jadi kalau kita ngeliat di disininya tadi di github-nya jadi disini ada fungsinya ada pertama ada login ada register ada tambah student ada get student delete student dan update student pertama-tama kita akan coba untuk yang login teman-teman jadi kita buka postman-nya disini tadi kita udah buat what namanya collection pemograman 3 klik kanan add request add request disini pilihnya yang post disini kita kasih nama namanya login terus si link-nya ini kita copy kita copy kita taruh disini jadi kalau disini ada kita ada tombol save-nya jadi kalau teman-teman lihat sebenarnya dari mana link ini ini berasal link ini berasal jadi di dalam indeks di dalam folder INV kita nentuin jadi si API kita ini port-nya berapa ini bisa bebas nanti teman-teman bisa 3000 bisa 4500 atau 1000 terserah cuman disini ini 4000 terus disini terus ada localhost jadi kalau localhost itu artinya API-nya berjalan di server lokal teman-teman nanti kalau misalkan sudah di-up ke server berarti localhost itu berganti dengan IP komputer teman-teman atau nanti bisa diganti dengan domain itu nah setelah teman-teman dapat domain dan port-nya disini kan ada user slash sign in ini nanti sebenarnya teman-teman bisa buat sendiri tentukan sendiri sesuai kebutuhan masing-masing nah di dalam folder ini ada server server.js di dalam ada juga folder router disini nah disinilah kita nentuin link-nya tersebut jadi kalau misalkan mau aksesnya yang login itu slash slashnya user slashnya user cuman kalau teman-teman mau aksesnya yang student itu slash student nah nanti untuk teknis pembuatannya akan saya jelaskan di next tutorialnya mungkin saat ini saya jelaskan cara gunain saja ya terus nanti kalau di klik disini nah ini adalah link untuk sign in misalkan ini ada slash sign in nah ini bisa diganti misalkan login atau disini ada sign up diganti register itu bisa nanti terserah teman-teman aja gimana buatnya nah di sign in itu kita kita ini ya pilihnya yang body terus terus yang pilihnya yang ini nanti teman-teman untuk sign in itu value apa aja yang harus perlu dikirimkan jadi kalau disini untuk sign in itu yang perlu dikirimkan itu adalah si email dan si password kita coba isikan ya misalkan email accept passwordnya 123 kita kirim nah jadi kalau misalkan ternyata emailnya belum terdaftar maka dia akan muncul seperti ini karena kita belum pernah mendaftarkan si email tersebut nah sekarang kita daftarkan terlebih dahulu kita buat request baru dengan nama register ininya pause nah linknya kita ambil lagi dari githubnya ini yang kita copy seperti ini sama pilihnya yang body terus pilih yang ini nah teman-teman masukkan value-nya untuk register itu value-nya apa aja nah teman-teman lihatnya itu di model di model user nah jadi disini ada value-nya ada nama email password telpon dan jenis kelamin nah teman-teman masukkan dan ini namanya nama variable-nya harus sama pertama nama kedua email email terus ketiga password terus keempatnya telpon telpon selanjutnya jenis kelamin kita isi aja misalkan namanya aset krisna setiawan aset dot iot at ubl dot ac dot id passwordnya 123 telponnya 0822 83 19 21 16 0822 83 19 82 16 misalkan minyak lagi-lagi nah seperti ini kalau udah diisi semua coba kita kirim send nah ini udah statusnya ada true dan pesannya berhasil register akun kita balik lagi ke config tadi ke database jadi di di link ini ada ini kan di slash root nah root ini nama database-nya jadi kalau teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman misalkan nama database-nya siswa atau guru gitu boleh nah kita lihat database-nya disini ada database group ini ada kita coba lihat klik terus ada ini ada dua dua tabel pertama user kedua student di klik nah ini yang barusan kita daftarkan yang asep.yoti .bl.ac.id nah sekarang coba kita login kita coba login dengan email tersebut paste nah ini udah dia bisa login ini berhasil login data usernya keambil dan semua data usernya keambil gitu jadi teman-teman ini nanti tinggal teman-teman terapkan di website-nya jadi teman-teman nanti website-nya request dengan link ini dengan bawa value email dan password nanti responnya itu ini responnya ini gitu ini untuk yang login dan register nah selanjutnya untuk yang untuk yang tambah siswa nah teman-teman copy lagi ini yang tambah siswa teman-teman copy langsung buat request baru add request copy tadi linknya ini ada post nanti untuk apa itu post apa itu get apa itu put apa itu delete nanti akan saya jelaskan di tutorial yang berbeda misalkan disini add student ini pilihnya yang body terus pilih yang ini nah untuk value disininya teman-teman lihat di ini jangan lupa di save disini ya lihat di modelnya lihat di dalam model student model dilihat apa aja yang value-nya terutama ada nama nama terus email terus ada npm terus ada telepon PLP terus ada jenis kelamin terus ada jurusan misalkan kita akan menambahkan mahasiswa namanya Roni misalkan emailnya roni at gmail.com mpmnya 232 111 teleponnya 08 sekian-sekian jenis kelaminnya laki-laki jurusannya sistem sistem informasi kita kirim nah ini udah berhasil dia pesannya udah berhasil menambah data kita lihat tetap isnya student nah ini ada roni roni emailnya roni teleponnya sekian mpm laki-laki sistem informasi nah sekarang kita coba update si data roni ini kita lihat lagi kitabnya oh pertama kita get dulu kita ambil ambil semua data data mahasiswanya data studentnya kita ambil semua kita buat request baru namanya get eh namanya namanya get student kita copy linknya yang ini tadi copy link ini yang get kita copy kita paste disini kita save dulu nanti send nah ini untuk ngambil semua data siswa data studentnya itu nah selanjutnya setelah tambah sama get udah udah bisa teman-teman coba yang delete delete nih jadi jadi untuk untuk delete delete data user nya itu perlu id 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 kita buat request baru dulu request baru dulu kita kasih nama delete student seperti ini 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 metodenya pilih delete paste linknya disini nah titik 2 id ini teman-teman copy user yang mau dihapus misalkan disini data usernya ada 3 ya teman-teman ini ada 3 ini ada 3 misalkan saya mau hapus data yang paling atas nih nah teman-teman copy id ini ya copy di copy masukkan ke sini kita send nah ini udah berhasil katanya ya kita cek coba database nya kita reload nah ini tinggal 2 kan nah kalau misalkan kita mau hapus yang Ronnie misalkan yang Ronnie tadi kita hapus kita copy juga linknya kita copy id nya kita copy kita masukkan disini kita kirim berhasil menghapus data misalkan kita cek database nya nah si Ronnie udah kehapus itu selanjutnya tadi hapus udah sekarang kita coba in yang update update data wisernya kita copy linknya kita copy kita buat request baru namanya kita kasih nama update app data student student kita copy linknya sama jadi untuk untuk edit tadi untuk edit si data student kita diperlu id nya id berapa yang kita edit ini metodenya kita pilih food save ini kita save juga ya jangan lupa kita mau edit data user yang mana misalkan yang ini ya tekanan usernya tinggal satu kita copy link kita copy id nya kita paste dari sini ini sama pilihnya yang body terus kirimkan value nya jadi value nya controller ada nama email nama email terus npm npm terus telepon terus jurusan terus jenis kelamin tinggal nanti teman-teman mau update nya data yang mana email nya saja kah atau mpm nya aja atau jenis kelamin nya yang mau di update atau mau di update semua misalkan kita mau update semua kita update semua misalkan namanya jadi Adnan email nya jadi adnan at gmail .com npm nya jadi 15 411 10 6 1 telepon nya jadi 08 sekian-sekian jurusannya jadi teknik jadi informatikan misalkan laki-laki mau ganti ganti namanya saja misalkan jadi Adnan Darwanto misalkan kita kirim nah udah ganti ya namanya jadi gitu teman-teman jadi tadi yang dimaksud ini ini respon ini respon ini itu adalah ini teman-teman bisa di front end nya di website nya bisa kondisikan sesuai respon yang ada di sini jadi jadi tadi saya ulangi kalau teman-teman copy ya link nya dari github nya nanti saya kirim link github nya nanti teman-teman copy di sini misalkan mau nyobain yang login atau mau nyobain yang register atau mau nyobain yang ad student nah untuk value di dalam sininya itu disesuaikan dengan si modelnya model ini kalau sign in dan login kalau register itu user model yang diambil ini value nama email password telpon dan jenis kelamin kalau login parameter yang perlu dikirimkan itu email dan password gitu teman-teman oke saya kirim dulu ya linknya ke grup ya sebentar link github nya oke ya tidak ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.